Terima kasih. Insya Allah, Prabowo Sandi akan dilantik bulan Oktober 2019 nanti, tutur Tajuddin Hasim dalam unggahannya yang dilengkapi dengan tagar Prabowo Sandi RI1. Narasi itu pun dilengkapi dengan video dari Berita 1 TV yang berjudul Hakim MK Ditangkap KPK. Presenter dalam video berdurasi 1 menit 4 detik itu menyebutkan Ketua MK Arief Hidayat meminta maaf kepada masyarakat setelah Hakim MK ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hingga artikel ini diterbitkan unggahan itu telah dibagikan lebih dari 10 ribu kali dan dikomentari hingga lebih dari 900 kali. Namun benarkah MK meminta maaf karena salah satu Hakimnya ditangkap KPK? Lalu apakah permintaan maaf MK membuat Prabowo Sandi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden? Berdasarkan pemeriksaan fakta yang dilakukan oleh Tempo menelusuri Kanal Berita 1 TV di Youtube, dari pencarian itu tim Cek Fakta Tempo menemukan satu video yang sama dengan yang diunggah akun Tajuddin Hasim, yakni video dengan judul Ketua MK Minta Maaf atas penangkapan Hakim MK oleh KPK. Video ini telah dipublikasikan pada tanggal 26 Januari 2017. Dalam arsit pemberitaan Tempo.co, Hakim MK yang ditangkap KPK saat itu adalah Patrialis Akbar. Dengan demikian, penangkapan Hakim MK oleh KPK yang disebut dalam video tersebut tidak terkait dengan persidangan sengketa pemilihan Presiden 2019.